Pengembangan dan pemberdayaan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Padang, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Padang bersama komunitas cagar budaya Kota Padang lakukan sosialisasi agar bangunan cagar budaya dan kawasan dapat terus terjaga dan lelestari di ruangan palantau wali Kota Padang. Program Sosialisasi Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya tahun 2019 ini akan dilaksanakan terus oleh pihak pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Keberadaan bangunan situs cagar budaya dan kawasan bersejarah di Kota Padang telah menjadi perhatian serius. Terlebih sejak dikukuhkannya dalam keputusan wali Kota Madia, Kepala Daerah Kota Padang nomor 03 tahun 1998 tentang penetapan bangunan cagar budaya dan kawasan bersejarah. Tercatat 74 bangunan cagar budaya pada tahun 1998, namun pasca gempa tahun 2009, jumlah itu berkurang, tinggal sekitar 50 bangunan cagar budaya. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwasannya kita di Kota Padang cukup banyak bangunan dan situs-situs cagar budaya yang kalau kita lihat saat ini memang masih banyak yang tidak terawat. Makanya saat ini kita sudah tadi mengukuhkan komunitas yang peduli situs cagar budaya dengan tujuan komunitas inilah yang akan ikut berperan aktif nantinya. Menghimbau dan mengajak pemilik-pemilik bangunan situs cagar budaya itu untuk lebih memperhatikan bangunan situs cagar budaya itu dalam arti kata ikut memelihara dan merawat bangunan tersebut. Jadi ini tujuan ke depan. Kita dari pemerintah Kota Padang mencoba nantinya bagaimana penataan kawasan cagar budaya, terutama sekali yang ada di kawasan Kota Tua. Seolah-olah di 2020 kita akan mencoba membuat detail engineering desainnya atau master plannya sehingga apapun nanti yang akan diperbuat oleh masyarakat baik itu pemilik bangunan maupun masyarakat yang lainnya harus memperhatikan master plan kawasan Kota Tua itu. Itu tujuan kita. Salah satu kesulitan kita adalah banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kawasan Kota Tua itu untuk menghubungi pemilik bangunan itu sulit sekali karena tidak tahu keberadaan mereka. Jadi banyak pasca gempa 2009 yang lalu mereka eksodus keluar dari Kota Padang dan sampai saat ini kita tidak tahu keberadaan mereka. Tetapi kita akan terus mencoba untuk menghubungi pemilik-pemilik bangunan itu supaya bisa kalau memang sudah ada undang-undangnya kalau tidak mereka akan rawat itu akan diambil alih oleh pemerintah. Jadi dengan dasar itulah kita nanti akan intervensi mereka supaya melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan cagar budaya itu. Bangunan cagar budaya seperti rumah Gadang Padang yang berusia lebih dari 50 tahun agar lebih diperhatikan termasuk kawasan-kawasan bersejarah yang sudah tercatat yang ada di kawasan Pondok, Kota Padang agar bangunan-bangunan cagar budaya yang ada agar lebih diperhatikan oleh pemilik dan pemerintah setempat. Kawasan bersejarah yang harus dilindungi adalah bangunan Balai Kota Lama, Batang Araw, kawasan Pasar Gadang, dan kawasan Jalan Sudirman, Kampung Pondok, dan beberapa kawasan yang ada di Kota Padang yang merupakan perhatian dan penanganan agar tidak mengalami perubahan total sehingga menghilangkan bentuk asli dan punah. Dari Padang Budi Chandra, AINIS melaporkan.